mis, maaf deh ini panggil majikan saya kan mau ngajak saya ke Hongkong tapi paspor saya itu ini tuh bisa kenapa? lalu kan saya bekerja di Hongkong ke tahun 2011 terus? ya umur saya di tolin gitu loh ya terus? ya 7 bulan itu saya di interaminit saya dipindahin ke makau dari majikan di Hongkong saya balik lagi ke Hongkong terus? pulang ke Indah selama di Indah saya proses ke Senyapur disini tapi sama PT yang di Indah itu suruh yang masih selamatnya yang tahun asli terus ya terus? nah saya yang terjadi disini udah 5 tahun lalu saya itu sekarang mau pulang ke Hongkong terus mau ngajak saya 3 bulan di Hongkong maksudnya kan harus nanti paspor lagi oke 3 bulan ke Hongkong gak bisa dong kamu kesana hanya bisa 1 bulan kamu hanya boleh 1 bulan dong kalau kamu 1 bulan terus habis itu ke Makau eksten masuk Hongkong lagi boleh tapi kalau kamu sampai eksten di imigrasi maka kamu akan ditanggap karena kamu akan melakukan penmalsuan kalau jadi turis jangan sampai kamu diproses terus kamu jadi TKW saya cuma bukan bukan TKW iya betul saya itu rumah di Singapur tujunya itu lahiran anaknya itu lahiran di Hongkong saya itu mau diajak ke sana tapi itu saya kasih tanggung majikan saya soalnya paspor saya yang di Hongkong sama saya itu beda 899 sama 91 gitu loh intinya satu hal jika kamu kesana sebagai turis tidak perlu ngurus visa di imigrasi kamu bisa masuk tapi jika kamu kesana mbak dengarkan saya ngomong ntar kamu nanya lagi sayang oke satu hal jika kamu datang ke Hongkong sebagai turis walaupun satu bulan dua bulan dimana kamu datang ke Hongkong satu bulan habis itu eksten ke Macau satu bulan masuk lagi itu gak ada masalah yang penting suamimu suamimu kok suamimu ini sopoy SMS aku suamimu tidak ingin pulang oke sorry lupakan intinya adalah kamu kesana itu cuma main kamu boleh masuk sayang tapi jika kamu kesana proses kalau di imigrasi gak ada masalah yang penting kamu bukan proses untuk jadi TKW itu aja bukan intinya itu aja berarti bisa berarti gak usah pakai visa gitu ya misalnya saya gak perlu gak perlu gak perlu gak perlu kamu datang barengan sama majikan surat-suratmu kontrakerjamu Singapura dikasihkan ke imigrasi kamu keluarnya juga bareng majikan itu gak ada masalah yang penting kamu tidak proses di imigrasi imigrasi di wance itu loh jadi kalau imigrasi masuk aja gak ada masalah sayang maksudnya dari bandara masuk itu gak apa-apa gak apa-apa itu boleh maksudnya nanti saya diusaha majikan kalau satu bulan boleh gitu paspor yang sekarang itu boleh paspor yang lama gitu ya boleh yang penting kamu ada kontrak kerjanya ada visanya Singapura maksudnya saya harus ngurus visa Singapura disini kan kamu ada visa Singapura kamu kan ada visa Singapura kan ada yaudah itu yaudah gitu boleh sayang Alhamdulillah yaudah terima kasih ya yuk hati-hati ya terima kasih banyak jadi saya saya hanya berdoa buat kalian apapun yang terjadi lakukan yang terbaik versi kalian itu aja ada apa do selamat menikmati Terima kasih.